Halo teman-teman Terima kasih untuk 1000 subscriber Dan dukung terus J2 Project 18 Menuju 10.000 subscriber Agar saya semakin semangat lagi Untuk membuat konten yang menarik Dan tentu saja bermanfaat Terima kasih Tuh Jadi dia gak tumpah nih teman-teman tuh ya Jadi aman, safety banget Makan guys Kejunya teman-teman Ini kejunya disini Penuh banget ya Makan guys Kita makan lagi Makan guys Ini ya, batan ya Yuk, makan guys Halo guys Welcome back to my channel Masih bareng gue Koko Jordi Yang lapar Oke guys Gimana kabar kalian? Pasti dalam keadaan baik ya guys Oke, bertemu lagi di Channel J2 Project 18 Bersama Koko Jordi Untuk kali ini Kita akan Review Bareng Koko Jordi Oke teman-teman Jadi Sekarang Di depan Kita Semua ini ya Aku dan kamu Ci Aku dan kamu ya Kita sudah ada Dessert nih Jadi dessert ini Apa ya namanya Kalian bisa beli Kalian juga bisa order Di Noyanaka Dessert nih teman-teman Jadi ini ada Dessert Dan di Noyanaka Dessert Dan disini ada Tiga jenis dessert Yang pertama itu ada Mango Lava Cheese Dan juga ada Dua Puding Nah dua Puding ini Dia Sama-sama Puding Pandan nih guys Tapi dia beda Untuk Krimnya Yang satu Pandan dengan krimnya itu Cheese Cream Keju ya teman-teman ya Yang satu lagi adalah Dengan Choco Cream Berarti yang coklat ya Jadi ada dua Tapi Disini yang Minggo Lava Cheese Ini Gue dikirim dua nih Ada dua Jadi Kalian Kalau bisa kan mau Cobain nanti Bisa order aja Melalui DM Instagram Di Noyanaka Titik Dessert Atau bisa juga Melalui Whatsapp Nanti Untuk Whatsapp Dan Kontak Lainnya Yang bisa kalian hubungi Silahkan cek aja Di kolom deskripsi Ya teman-teman ya Jadi Kepoin aja Instagramnya Dan jangan lupa Di follow Oke Langsung aja Disini gue mau Review jujur ya Teman-teman ya Gimana sih rasanya Dessert di Noyanaka Oke Kira-kira menurut kalian Lebih enak yang mana sih ya Dengan mendengar Namanya aja Yang pertama Ada mango Lava Cheese Ada Puding Pandan Dengan Krimnya itu Ada Coko Ada Coko Ada Coko ya Terus ada juga Dengan yang Cheese cream Jadi ada Seperti itu teman-teman Ada yang keju Dan ada yang coklat Oke Gue kayaknya mau Cobain yang Minggu lava Cheese creamnya guys Dan tenang aja guys Untuk harganya itu Harga Anak kosan banget Cuman puluhan Rebu aja Jadi buat kalian yang order Yang mau order Langsung aja Dikepoin Instagramnya ya Ini gue mau pinggirin dulu Nah Gue ambil sendok Nah Jadi Kita akan Cobain dulu ya Kita akan review Jujur nih Gimana rasanya Dessert dari Noyanaka Dessert Ya teman-teman ya Oke Gue langsung buka Jadi dia packagingnya Itu rapi banget ya Teman-teman ya Nih Tuh Jadi dia gak tumpah nih Teman-teman tuh ya Jadi aman Safety banget Dan Creamy banget ya Keliatannya ya Nih Noyanaka nih Teman-teman ya Tuh Oke Kita akan cobain Si Minggu lava cheese nya Kita buka dulu Dan kita cium Aromanya Seperti biasa Wow Aromanya Aroma mangga banget ya Dan Karena ini Dia pakenya Cheese Lava cheese ya Berarti dia Ada aroma Keju-keju nya Sekarang kita akan cobain dulu Disini gue mau lihat dulu Ada mangga nya Pasti ya Ada jelly-jelly Terus ini ada Bulatan-bulatan apa nih ya Bulatan-bulatan nih Ada butiran-butiran gitu guys Gak tau lah gue namanya apa Gue Pengen nyobain doang Disini ada apa lagi Jelly ya Cuman jelly mangga Dan Kita cobain Satu dulu deh Mangga nya ya Ini teman-teman Makan guys Enak Mangga nya enak ya Ya Mangga nya Mangga apa ya Ini ya Duh Gue lupa nih Mangga nya Mangga apa Tapi bukan Mangga kue ini ya Mangga kue ini Memangga nya lumayan lah Enak Terus Juga ini ada Agar-agar nya Kita akan cobain Agar-agar nya ya teman-teman Ya Makan guys Agar nya Berasa cuman Jadi Ini teman-teman Agar sedikit Hambar ya Menurut Koko Karena Kita disini kan review Jujur ya teman-teman Jadi Mungkin ini bisa Agar sedikit Dikasih Agar nya itu Kasih gula lagi ya Jadi biar ada Sensasi manisnya Sekarang coba Kita cobain Mangga Sama Kayaknya leci Cuman Gak berasa manis Teman-teman Jadi Kalo Koko sih Sarannya mungkin Jelinya ini Dikasih gula ya Biar ada rasa manis-manisnya Seperti Hubungan aku sama kamu Yang gak ada rasa manis-manisnya Seperti itu Tapi overall oke sih Ini enak ya Buat Dessert Gitu kan Cuci mulut Sebelum kita makan makanan yang Makan makanan yang main course Yang makanan utama Jadi buat teman-teman nih Yang siang-siang Seperti sekarang ini Yang butuh yang seger-seger Nah langsung aja di order ya Di Noyanaka Dessert Jadi langsung aja di Follow Instagramnya Dan di DM Noyanaka Dessert ini Setiap pembelian 5 buah Noyanaka Dessert Itu kalian akan mendapatkan Free ongkir Jadi tunggu apa lagi Langsung aja Di order Jadi ada free ongkir nih Minimal beli 5 Jadi buat Teman-teman kantor Gitu kan Buat Kalian Nongkrong-nongkrong Atau sekedar Kalian ngobrol-ngobrol Butuhnya seger-seger Langsung aja nih Noyanaka Dessert Oke Oke enak Untuk yang Mango lava cheesecake-nya Ini enak Ini kita pindahin dulu Orang Oko mau cobain yang Pudingnya nih teman-teman Kita buka ya Kalau pudingnya dia emang Emang ini ya Agar ya Puding ya Begini pasti keras Tuh Keras banget ini Jadi Tuh Dengerin ya Jadi aman banget teman-teman Arti tumpah lah Dan ini enaknya tuh Dimakan pada saat Dingin-dingin ya Jadi Kalian Wajib cobain itu Pas keadaan dingin Dan makannya Siang-siang Enak banget Wow Gila gak tuh Tuh ya Kalian bisa lihat ya Kejunya Teman-teman Ini nih Ini kejunya disini Penuh banget ya Terus di dalamnya ada Pudingnya Aduh hampir tumpah Oke Karena kita akan cobain Suapan pertama Untuk Teman-teman Ini ya Ayo Kok hitung 1 2 3 Udah Udah belum Oke Sekali lagi ya Oke Kalian gantiin kok kaya makan Makan guys Coklatnya meleleh Melted banget Dan Enggak Gatel Atau enggak enak Ditenggorokan Kadang kan ada coklat itu yang Ditenggorokan itu Kalo kita makan itu Kayak enggak enak Itu gatel ini Enggak Enak Ini sih Teman-teman Kita makan lagi Makan guys Jadi Perpaduan Pandan Coklat Keju Terus Dikasih Krim keju lagi Ini sih The best banget Manisnya Pas Ini Koko suka nih Ini manisnya Pas Enggak Yang enak Yang manis banget Enggak Ini pas Oke Jadi itu Untuk Review jujur Pudding Pandan with Cheese cream nya Ini Koko Tutup lagi Kita akan Cobain Yang Menu ke Tiga Dari Noyanaka Diser Yang Coklat Nah ini nih Yang Biasanya Paling disukain Sama teman-teman Atau bukan Yang disukain Paling umum ya Disukain sama orang-orang Itu coklat Ketika teman-teman Lagi stress Lagi kesel Lagi bete Terus Bikin coklat Panas Hot chocolate Itu Bisa Cheese cream nya Terus ada Coko Coko gitu Teman-teman Gue gak tau nih Cokonya dari Mana Ini ada Kayak coklat-coklatnya Nih Koko kasih lihat Nih Nah Dia tuh ada coklat-coklatnya Kita coba makan dulu ya Makan guys Hmm Enak Hmm Ada apa nih Teman-teman nih Ini ada apa ini Ini kayak Cake coklat gitu Tau gak sih Mau kita makan ya Makan guys Hmm Ada kayak Black Forest Iya Ada kayak Black Forest Coklat-coklat Sama ada Kayak tadi Black Forest Kue Black Forest There Ain't Oh Okay Well Quit untuk kalian siang-siang panas-panas ya kan terus ditemani sama dessert dari noyanaka dessert wah ini sih cocok banget ya pokoknya recommended lah buat teman-teman ya makan guys oke sekarang sudah selesai koko kicip-kicipnya nah kita masuk ke penilaian eh bukan penilaian sih tapi dari 3 menu dessert noyanaka ini semuanya enak seperti yang koko bilang tadi semuanya hauce koko juga udah review ya mulai dari yang noyanaka yang menggola fudge cheese ini dia rasai seperti apa terus untuk yang puding pandan with cheese cream itu dia rasai seperti apa dan untuk yang cokok krimnya puding pandan itu rasai seperti apa nah dari 3 dish ini dari dessert noyanaka ini koko sih lebih suka yang pandan kenapa? karena kalau yang mango ini tuh tadi yang koko bilang ya kalau misalkan mungkin si jelly-jelinya itu agak dikasih gula ada manis-manisnya nah itu mungkin lebih enak lebih enak lebih hauce lagi lah jadi untuk yang si noyanaka coklat ini jadi koko lupa bilang ya jadi dia tuh rasanya manisnya itu lebih lebih dari yang si noyanaka si pandan si puding pandan ya jadi dia tuh kalau buat temen-temen yang mungkin kurang terlalu suka yang manis tapi ini gak bener-bener manis sampai enak itu enggak sih cuman kalau dibandingkan ketiganya ini manisnya itu lebih karena tadi ada dari coko coklatnya terus juga ada dari Bolo Black Forest nya plus dari cream coklatnya jadi dia tuh lebih dominan banget rasa coklatnya strong sweetnya juga sweet coklatnya lebih strong gitu ketimbang yang pandan jadi yang pas ya koko lebih pilih yang pandan karena rasa pandan rasa keju dan karena disini juga dia ada rasa coklat-coklatnya nih temen-temen kan jadi lebih menang banyak sih menurutnya koko ya untuk anak kosong gitu kan jadi dengan rasa yang puding pandan ini kita bisa merasakan coklatnya iya pandannya iya kejunya iya jadi ada tiga rasa bercampur dalam satu oke jadi seperti itu aja temen-temen untuk di review bareng koko jordi kali ini terima kasih buat temen-temen yang sudah tonton video ini sampai habis yang sudah like video ini yang sudah share video ini dan jangan lupa untuk terus dukung channel J2 Project 18 menuju 10.000 subscriber jangan lupa di subscribe channel koko jordi karena nanti di 10.000 subscriber kita akan mengadakan giveaway lagi guys dan selamat ya buat temen-temen dari J2 Project 18 subscriber-subscriber koko yang sudah memenangkan giveaway spesial for 1k subscriber oke sampai disini videonya jangan lupa kalau kalian yang ingin order silahkan kunjungi saja instagram noyanaka.dessert oke terima kasih sampai bertemu di video-video berikutnya see you the video kept sub indo by broth3rmax